Pada kali ini, kita akan membahas Betaria Sonata. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Di era 80-an, nama penyanyi yang satu ini sangat terkenal. Ia adalah Betaria Sonata. Bernama lengkap Sri Betaria Sonata. Lahir pada tanggal 14 Desember 1962 di Bandung, Jawa Barat. Pada masa awal 80-an adalah masa keemasan Rinto Harap. Sebagai komposer dan produser, pasar musik nyaris dikuasai oleh lagu-lagu ciptaannya. Dan banyak penyanyi baru bermunculan membawakan karyanya dan langsung melejit. Salah satunya adalah Betaria Sonata. Penyanyi ini ditemukan bakatnya oleh Jelitobing yang memperkenalkannya dengan Rinto Harap. Suara Betaria Sonata yang melengking itu dirasa cocok untuk membawakan lagu-lagu Rinto Harap. Saking semangatnya Jelitobing, lagu Rinto Harap berjudul Kau Tercipta Untukku yang sebenarnya diciptakan Rinto Harap untuk dinyanyikan Iisu Gianto kemudian diminta Jelitobing dan kekeh harus dinyanyikan oleh Betaria Sonata. Meskipun sebenarnya Rinto Harap agak keberatan memberikan lagunya. Feeling Jelitobing sangat tepat. Betaria Sonata sangat pas membawakan lagu ini. Album pertama Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku, meledak di pasaran dan mengangkat nama Betaria Sonata. Sukses ini terus berlanjut sepanjang era 80-an. Hampir semua album Betaria Sonata diterima bagus oleh pasar dan sebagian besar adalah karya Rinto Harap. Sejak awal karirnya, Betaria Sonata memang selalu dikawal oleh Rinto Harap. Di paru awal 80-an, nyaris setiap album yang dirilis selalu mengandalkan lagu Ciptaan Rinto Harap. Barulah setelah nama Rinto Harap mulai tergantikan oleh headsmaker baru, Betaria Sonata berpaling kepada pencipta lainnya seperti Pancepondak dan Obi Mesak. Album hati yang luka adalah masterpiece Betaria Sonata. Lagu ciptaan Obi Mesak ini benar-benar mengguncang dunia musik. Sampai-sampai seorang Harmoko saat itu yang menjabat sebagai Menteri Penerangan merasa perlu mengeluarkan sabda untuk melarang pemutaran lagu-lagu cengeng di TVRI. Gara-gara kepopuleran lagu ini yang membuat industri musik saat itu dipenuhi dengan lagu-lagu yang meratap-ratap. Pelarangan itu nyatanya tidak memadamkan. Justru menambah terkenal lagu ini. Album ini pun menjadi album terlaris Betaria Sonata sepanjang masa. Tidak heran banyak versi dari lagu ini yang dinyanyikan penyanyi lainnya dalam berbagai versi seperti Dangdut, Kroncong, Pop Jawa, Pop Bosas hingga dirubah liriknya dalam bahasa Inggris bahkan dalam versi anak-anak. Menjelang akhir tahun 80-an, Betaria Sonata juga pernah berduet dengan penyanyi legendaris lainnya yaitu Blurie Pestul 5. Maraknya album kompulasi lagu-lagu baru dari banyak penyanyi kondang dalam satu album di akhir tahun 80-an dan awal 90-an membuat label-label rekaman di Indonesia berlomba-lomba untuk menampilkan produk-produk kompulasinya dalam berbagai genre. Salah satu genre yang masih kuat berkibar di era itu adalah genre pop melankolis. Dan tentu saja, di genre ini, banyak album kompulasi bermunculan seperti album produksi musika berjudul Album Spesial Cinta Ini serta mencoba menjual nama besar Betaria Sonata dan Blurie Pestul 5 yang saat itu sedang menjulang. Album ini menampilkan kolaborasi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Duet Blurie dan Betaria Sonata meskipun lebih dominan Blurie sebagai penampil menghasilkan kolaborasi yang cukup pas dengan pilihan lagu yang keci membuat lagu mungkin sudah sifatku berhasil menjadi sebesar pada saat itu serta mengatrol penjualan album ini. Tidak seperti album-album sejenis yang biasanya menampilkan satu album lagu-lagu baru. Album ini hanya menampilkan tiga lagu baru saja. Selain mungkin sudah sifatku dan ada juga Aku telah menemukan diriku yang dibawakan Bori saya dan jeritan hati dibawakan oleh Jamal Mirdar. Selebihnya adalah lagu-lagu hits dari artis musika seperti Iwan Fals Dan Elis Narya Atik Sibi Hitang Yunas Hetikus Endang Sita Devi dan Nani Sugianto. Masuk era 90-an salah satu album yang terhitung berhasil adalah album berjudul Biarku Sendiri Lewat album ini Beta Raya Sunata seperti dikembalikan ke era awalnya saat Beta Raya Sunata masih ditangani oleh Rinto Harap meskipun lagu andalan Biarku Sendiri adalah ciptaan rahmat AS tapi lagu ini justru tipikal lagu-lagu ciptaan Rinto Harap mulai dari progresi melodi format lirik dan pola arasmen nyatanya dengan pengharapan album seperti ini Beta Raya masih mampu menarik minat pasar lagu Biarku Sendiri berhasil menjadi hits di masanya di album ini pula Beta Raya Sunata juga menyertakan hits selamanya yaitu Siapa Bilang Aku Cinta dalam versi remix Beta Raya Sunata sempat menjadi ikon genre pop cengeng di akhir 80-an bermacam kontroversi dilalui dan puncaknya adalah ketika dilarang lagu-lagu sejenis seperti Hati Yang Luka kontroversi ini nyatanya tidak menghambat langkah Beta Raya Sunata di industri musik Indonesia album-albumnya terus bermunculan dan tetap mendapatkan sambutan yang bagus karir Beta Raya Sunata terus berlanjut hingga era 90-an dan di album Tak Mungkin Lagi ini Beta sepertinya ingin menampilkan album yang lebih berkualitas meskipun tetap ada di genrenya maka dipilihlah komposer dan arranger seperti Yanny Lebels Deddy Dukun Dodi Sukaman dan Reddy Nur yang lebih dikenal sebagai musisi di jalur pop kreatif hasilnya memang bisa terlihat meskipun materi lagu ini tidak 100% pop kreatif tetapi pola arasmennya sudah mengarah ke pop kreatif boleh jadi album ini diniatkan sebagai transisi untuk merubah genre karena di album berikutnya lagu dan arasmen sudah berbeda lagu tak mungkin lagi berhasil menjadi its disusul lagu kalau aku bisa terbang yang juga sempat dirilis oleh Nick Cardilla selain di dunia teretsuara Beta Ria Sunata juga sempat terjun di dunia film salah satunya adalah Kamu Cinta Sang Primadona pada 1988 film ini disutradarai oleh Abdi Wiono di film tersebut Beta Ria Sunata bermain bersama bintang lainnya seperti Connie Constantia Obi Mesak Pameja Pisa dan sebagainya bercerita tentang Intan yang menjadi rebutan dua mahasiswa yaitu Ronnie dan Jimmy sejak terjun sebagai penyanyi Beta Ria Sunata mengeluarkan 30 album ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta per tahun dari jeripayanya selain penghargaan golden cassette Beta juga meraih 7 buah golden records album-albumnya diproduksi oleh Musica Studio dikutip dari Wikipedia Beta Ria Sunata juga pernah menikah dengan aktor lagu Willy Dosan mereka resmi bercerai pada Agustus 2002 dari pernikahan tersebut mereka mempunyai dua orang anak yaitu Muhammad Leon Rahman Dozan dan Nabila Rahman Dozan akhirnya Beta menikah lagi dengan seorang pengusaha yang berusia 10 tahun lebih tua darinya pernyataan tersebut dikeluarkannya tahun 2005 dan Beta mengakui telah menikah selama dua tahun secara siri selamat menikahkan selamat menikahkan selamat menikahkan selamat menikahkan selamat menikahkan bila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya jangan lupa tekan tombol supertanks ya yang bergambar hati apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat saya dengan Mas Prims mohon pamit terima kasih dan sampai jumpa